Halo Sobat Brandly, sekarang kita akan belajar mengenai hewan. Nah, di sini ada soal yaitu, hewan pada gambar di samping mengalami pergantian exoskeleton pada waktu tertentu yang disebut dengan titik-titik. Sebelumnya, kita harus tahu bahwa hewan ini adalah kecoak. Ini adalah kecoak dan kita akan belajar mengenai kecoak ini apa. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa kecoak adalah film artropoda. Jadi, kecoak memiliki ciri tubuh yaitu tiga bagian. Memiliki tiga bagian tubuh, yaitu kepala atau kaput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Nah, terdiri dari tiga pasang kaki untuk berjalan. Kecoak dalam siklus hidupnya dapat mengalami peristiwa perontokan kutikula pada artropoda. Pada kecoak, kutikula termasuk rangka luar. Jadi, pada kecoak ini, kutikula termasuk rangka luar atau exoskeleton. Peristiwa yang tidak elastis sehingga dapat dilepaskan seiring pertumbuhan. Peristiwa ini didamakan dengan ekdisis, yaitu pergantian exoskeleton pada waktu tertentu. Namanya adalah ekdisis pergantian endoskeleton pada waktu tertentu. Nah, maka dari sini kita dapat menjawab pertanyaannya, yaitu bahwa hewan pada gambar di samping mengalami pergantian exoskeleton pada waktu tertentu. Namanya adalah ekdisis. Nah, oke sobat friendly, karena ini sudah langsung kita dapat menjawab. Namanya adalah ekdisis, semangat belajarnya, dan salam edukasi. Terima kasih telah menonton!